Halo, halo semuanya. Balik lagi sama gue Zeno di game Derrywinder. Kita sekarang udah masuk ke chapter 3, di mana kita harusnya itu ngecek keadaannya si hantu pengemis dan mungkin akan nyebrang ke desa tetangga. Kita belum tahu, tapi ya langsung aja masuk ke gamenya ya. Yuk! Oke, terakhir kemarin kita di sini. Gue cek-cek dulu ya. Wah, dia pergi. Kenapa? Mungkin karena kita udah benarin nyembatannya kali ya. Tapi kan dia tinggal di sini. Kayaknya itu nggak ada hubungannya sama dia. Ayo kita cek sekitar, saya tahu ada clue-gluenya. Harusnya sih itu tuh yang nyala-nyala tuh. Piece of paper. Apa sih ini sebenarnya? Chicken, cow, rabbit, pig, turtle, fish, chicken, rabbit, turtle, cow, rabbit, turtle, pig, cow, fish, cow, chicken, fish. Ini clue apa ya? Kok ada di tiga-tiga-nya? Chicken itu cuma ada di dua doang. Fish itu juga dua. Apa hubungannya? Nggak tahu. Tapi mungkin nanti akan kepake. Kita bakalan tahu nanti. Kalau sekarang sih gue nggak ada ide apa-apa. Kita... Oh. Oh, ini yang itu ya? Oke, oke. Jadi lokasi kita tuh bakalan kehalang sama dia. Eh, berarti kita nggak bisa ke itu ya? Kuil ya? Eh, kuil, shrine ya. Nggak shrine kuil sih sebenarnya. Tapi lebih... Lebih cocok temple. Yuk, kita ngobrol dulu sama si... Again. Ya, waktu udah berubah dia nggak bakalan inget kamu. Eh, kamu ngarangin jalanku. Pergi. Yon. Ya, kita harus lebih tegas sekarang. Oh, maaf. Oh, gampang ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita udah nyelamatin jembatan ini. Kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan selalu di sini, tau nggak? I mean, gimana lo mati? Eh, gimana kamu meninggal? Itu adalah karma. What? Ya, aku mengerti sekarang. Ini pasti hukuman dari Lord Yama. Kenapa juga semua orang bisa kabur dari desa ini? Semuanya kecuali aku. Oh, dan si bocah pipa itu. Oh, pipa tuh yang itu ya, yang mainin alat. Ini yang suaranya kita denger sekarang. Aku udah ngecewain mamahku. Dan... Sudah sepantasnya aku di sini. Pikiranku tetap balik ke masa itu ketika mamahku manggil dari luar dan dia nanyain apakah aku ingat tentang moto keluarga kita. Dia ngasih tau aku kalau misalkan aku ketahuan main judi lagi dia bakalan nggak nganggep aku. Kalau aja aku bisa balik ke masa itu. Aku seharusnya ngedengerin kata-kata mamahku. Gimana juga aku bisa lupain moto keluarga aku. Respect dan restraint. Respect sama mengekang. Apa yang terjadi di desa ini? Tujuh hari. Tujuh tahun lalu. Seorang meninggal dan semua orang bilang kalau itu adalah monster penyebab ya. Jadi Tante Huang minta Taoist itu untuk melakukan ritual. Kita semua percaya dengan dia tapi kata Taoist ada benda terkutuk di desa ini yang bahkan dia nggak bisa lawan. Oke. Warga desa nggak tahu itu apa dan mereka membicarakan tentang perpindahan ke desa Bambu Brok. Aku tuh udah terlalu malu untuk bertemu dengan mamahku tapi ya tetap tinggal di sini tuh namanya nyari mati dan ya aku tuh nggak punya pilihan apapun lagi. Tapi waktu itu aku udah terlalu cemas dan ragu-ragu dan ketika anak pemain pipa itu dan aku sampai di dok mereka semua tuh udah keburu berlayar. Kita berusaha ngejar tapi tiba-tiba ada cahaya terang putih yang ngebutain aku dan itu terakhir hal terakhir yang aku ingat. Jadi kamu ngerti kan kalau ini semua karma kalau aja aku tetap patuh pada moto keluarga aku pasti aku nggak bakalan ada di desa retriever ini dari awal. Aku rindu ikan rebus buatan mamah. udah lupain aja. Sekarang tinggalin aku sendiri. Susah ya dia ditolongnya ya. Kalau yang hamil itu kan gampang. Maksudnya kelar dari memori itu kan dia langsung hilang gitu. Kalau ini kan dia masih berkeliaran. kita bisa ke bawah nanti masuk dulu deh. Batuk bau debu kita cek-cek Oh ini jadwal operanya ya. Ini apa nih? Sharkol. Oke. Ada Sharkol. Arang. Hmm? Apa ini? harus ngewarnain kah? Eh. Cara ngegunain warna putih gimana? Ini merah dulu deh. Merah. Ini merah. Oh otomatis ya. Terus Pink. Kayaknya sih Oh iya. Bisa. Bisa dicampur warnanya. Pink. Terus Eh. Itu nge-reset semuanya ya? Kalau nge-reset eh salah. Eh salah. Yah salah gua. Hitam itu warna apa? Hitam itu nyampur semua. Oh oke 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 oke. Eh itu putih atau awamu sih? Berarti ini hitam nih. Nah. Putih. Eh apa sih? Eh apa sih? Oh. Putih ya? Bukan abu-abu ya? Ya harusnya sih bener. Eh ngapain gua cuci? Merah putih. Merah putih. Teruslah keberkibar. Ternyata udah full. Oke. Ada barang lagi apa nih? Wah ingatan masa lalu kan? Wah. Putus senarai. Bagaimana bisa? Aduh tamatlah. Apa? Acara aku. Penampilannya si Willow itu terganggu ya. Mungkin ini awal mula dari kebencian dia. Oke berarti kita harus ke bawah. Cuman gimana caranya? Oh mungkin ada kuil baru kan? Nanti-nanti gua cek dulu yang lain. Ini apa lagi? Hah? Kayaknya sih gak bisa soalnya item kita baru ada berapa. Udah pojok nih. Oke. Apa tuh? Nitrat. Oke. Ini kita gak bisa ke atas sih. Oke. Oke. Kita masuk ke sini dulu deh. Apa nih? Gound powder. Nitrat. Brimstone. Sama... Charcoal. Charcoal. Oke. Tapi kita gak punya brimstone nih. Brimstone tuh apa sih? Oh belerang. Sofur ya berarti. Dimana belerang? Ini kayaknya... Buat ini dah. Ya gak bisa lah. Oh mungkin di bawah kali? Itu putus. Mereka semua pergi. Semua salah dia. Salah siapa? Musiknya penuh dengan kesedihan. Oke. Kita coba ke bawah dulu deh. Down. Sepertinya goa ini sedang ada kebocoran racun. Ya mungkin ini tempat dimana si Yaokwai itu tinggal ya. Monster menurut para warga. Eh ya kepencet. Pintu masuknya di blok sama hantu api itu. Kayaknya sih kita harus cek tempat lain dulu. Iya. Kita masih belum bisa ngelawan itu. Kita nanti ke dalam. Cek cek dulu. Sini ada. Gak ada barang-barang. Oke masuk sini. Ya itu kita gak bisa ke shrine-nya ya. Ini apa nih? Oh sulfur ini. Kenapa orang bisa naruh roda besar kayak gini ya? Buat apa ya? Oh untuk bikin nenun ya? Biasanya tuh nenun dari kapas sama alinan. Tapi yang aku dengar kalau di tempat dingin kayak gini dia bakalan bikin wool. Ya itulah. Informasi sedikit. wooden chessboard yang digantung itu yang di atas apa? Oh bukan. Oke kita udah dapet semua senjatanya. Eh bukan. Semua bahan-bahannya sih. Kita harus bikin senjata mungkin buat ngelawan ini gak? Oh enggak. Buat itu. Tadi buat laba-laba. Ya kan? Coba. Ada urutannya enggak ya? Enggak ada sih. Kenapa gue lama banget ya bacanya? Nah. Gunpowder. Nah terus gimana? Oh. Oke oke oke. Itu kan ada tombol baru tuh di bawah tuh. Di pojok. Coba coba coba. Oke. Gak bisa weh. Ini hantu bandas pati ya kayak stop. 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 Oke berarti benar buat si laba-laba. Mister laba-laba. Soalnya kita punya memory. Pergi gak? Oke. Gue pikir bakalan keluar gitu. Ada lagi sih. Stop. 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 Oh. Yun. Kamu bisa dengar aku? Iya. Tuan Hitam. Kenapa kamu bisa disini? Jadi dia ngirimin hologram ya? Ya kamu taulah trik-triknya underworld kita bisa telepati. Aku punya kabar baik nih. Kita sekarang cuma kehilangan beberapa soul aja. Jadi pekerjaan kamu rewinding itu berhasil. Ya kan? Gampang kata aku. Tuan Hitam. Ya kita beneran ketemu shrine itu di desa ini. Ya aku tau tuti yang ngasih tau aku. Seperti ya kita udah beransumsi dengan baik. Ada seseorang dari White Lotus di deket situ. Aku juga punya kabar buruk. Mungkin ada Yaokwe yang bersembunyi di Retriever Village. Kita masih belum tau lokasi persembunyian dimana. Tetap siaga aja ya. Yaokwe jangan khawatir Light ada disini kebantu aku. Dan gak ada apapun yang bisa kita lawan. Eh gak ada apapun yang gak bisa kita gak eh apa sih? Pokoknya semua bisa dilawan lah sama kita. Susah amat. Oke aku bakalan kabarin lagi kalau ada sesuatu yang baru. Sip. sekarang kita gak bisa masuk ke situ si roh kodoknya juga gak tau. Oke kita mulai apa ini? Lah itu baru lagi? wait dun 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 Eh, gimana sih? Jujur, itu agak hoki sih, karena gue tadi kayak, aduh memori, oh wilau, 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 jangan-jangan bener nih, kita ngecekin semua memori orang yang ada di situ tuh, list namanya, oke kita masuk, Mars in Antares, apa tuh? Ya di hari itu, kita bakal merubah segalanya, jadi kamu gak bakalan ngerasain sakit lagi, apa itu maksudnya? Hari ini pertunjukan finalnya, dan acara abis ini si wilau, yang dia putus senar ya Oke, kayaknya sih kita harus berubah pola pikirnya ini Oke, kita colong-colong dulu ya, apa yang bisa kita colong Kok kayaknya gak ada apa-apa Coba keluar Kayaknya gak ada yang bisa dicolong Biarin jalan dulu kali Ini harusnya ada nih, sini Gak tau juga sih, kayak poin Sotoy aja gue Wait Kok gak ada yang bisa merubah? Apa ke bawah? Ke bawah gak bisa Itu bener nama alat musiknya pipa Nah ini baru deh Oke Ini Cukup Seharusnya itu bisa ngerubah Gak ada apa-apa lagi Oh ini dia Bentar Yuk Nah Hmm Yuk gue pengen Stimulate Oke Oke Kita buruk-buruk keluar Takutnya ada apa-apa Kita coba kemari dulu Ini tadi Tripping Hazard Kita stimulate Where did my wife go Oke Ini kah? Oke Hmm Nah apalagi nih Bentar Ini apa? Ini cewek udah gila ya Aku harus ngasih dia pelajaran sih Tapi banyak banget orang yang Ngeliatin Terus ini Dimana ya aku harus naruh poster itu lagi Harusnya sih tetep disitu ya Eh Eh Ya aku harus naruh ini Supaya bisa ketemu Ming Udah gitu dong Pulang Udah Oh Kita lihat apakah Oh itu pendetanya Tetap aja Tetap dicuekin Cuma satu yang masih peduli si Fate ini Oke Timeline altered Berarti itu udah chapter kelar Kita complete level Oke jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Terus follow juga akun sosmed gue ya Thank you Kayaknya sih aku udah mencegah senar itu dari putus Tapi pertunjukan dia tetap ada gangguan Ya gak apa-apa Tuhan Kamu udah melakukan yang terbaik Memory item kan punya power yang terbatas ya Cuma ini yang bisa kita lakukan Bukannya itu si Yi Tauis itu ya Yang aku lihat di dalam ingatannya Sepertinya Dan para warga desa juga Terlihat jelas lebih tertarik sama Dia sih ketimbang Pertunjukan dari pipa Solo itu Aku sekarang penasaran deh Sama apa yang terjadi sama Dendamnya si Willow Kita coba cek keluar ya Oke Abis ini baru gue close 7 tahun lalu Aku akhirnya bisa mainin lagu ini Ayo let's go let's go Aduh kita Kita udah siap dengerin Maaf ya udah nunggu Creepy Wow Kenapa dia meninggal Hah tetap putus Again Kenapa ya Kita cari tau Oh baik-baik aja Boleh aku tanya beberapa hal Papa aku kasih tau Waktu itu Bahwa aku suatu hari Bisa terkenal Kalau aku Latihan dengan Sangat keras Di dalam Rombongan ini Aku udah berjuang Sedemikian keras Bertahun-tahun Tapi Semuanya sia-sia Aku pasti bakalan jadi Musisi yang Lebih terkenal Kalau aja Senaraku gak putus Hmm Jadi masih putus Udah gitu aja Gak bisa Benerin Masa lalu ya dia Oke Sebelumnya Gue cuman Recordnya Sampai sini doang Terus pas ngedit Di level 3 ini tuh Cuman jadi Di sekitar 20 menitan Makanya gue Akhirnya Mutusin Gabungin Sama Apa yang ada Di level 4 Tapi awalnya doang sih Soalnya di level 4 itu Gue main Hampir sekitar 2 jam Satu jam berapa gitu Jadi mendingan Setengahnya gue gabung Ke level 3 ini sih Udah lanjutin game ya Bisa Ngambil Sarang laba-laba Gak ada apa-apa Sarang laba-labanya Buat ini Kocok Eh Itu ada sarang laba-laba Bentar Iya bener Dan kita gak bisa Kesana Iya kita terjebak Disini Gak ada yang bisa Kita lakukan Selain ngambil Tali Eh tali Apa namanya Sarang laba-laba Ngapain Sumpah Oh Oke Oh butuh 3 Oh pas dong Terus Move Shadow Terus Ini rotate Hah Kemana caranya Hah Hah Wah Gila ini koordinasi kanan kiri Gue cipetin ya Gak tau udah berapa kali ini ngulang Bentar Bisa yuk Bisa yuk Yes 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 Wah Untung gak terlalu lama Gila Gila Caranya sih Yang kanan Itu analognya muter kan Muternya ngikutin Terus yang kiri Kalau misalkan terlalu atas Kita kebawahin Kalau terlalu bawah Kita keatasin gitu Tapi lumayan ngeselin ya Tadi gue Hampir Eh kita kemana sih Keatas Dikit lagi padahal Kita kasih Senarnya Senar baru Nih coba Senar yang Gak biasa Sekarang aku Boleh nanya beberapa pertanyaan gak Coba ini dengerin lagu Dari Willow Ini yang spesial Oke Creepy sih Memang ngasih efek gitu ya Memang ngasih efek gitu ya Memang ngasih efek gitu ya Kenapa nangis Akhirnya aku bisa nyelesaikan Penampilan aku Papa Willow gak ngecewain kan ya Dan mimpi aku sekarang jadi kenyataan hari ini Makasih ya atas kebaikanmu Aku berutama banyak Kepadamu Adakah yang bisa aku lakukan Untuk kamu Sebenarnya ada sesuatu yang lagi aku Kerjakan sih Aku lagi Meng 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 Investigasi Tentang apa yang terjadi Disini 7 tahun yang lalu Kamu ada ingat sesuatu gak Oh udah lama ya Aku lagi Melakukan pekerjaan aja nih Selagi Sambil Pelajari pipa Dan bermimpi untuk tampil Di Panggung besar suatu saat Dan Akhirnya aku disana Satu kota ngeliat aku Di panggung tersebut Tapi ketika aku lagi pengen Tampil Apa yang terjadi Ya pendeta tau istitu datang Semua orang tuh langsung lari ke dia Ngeliat dia lagi Melakukan ritualnya Dan Semua orang tuh Udah gak kebodolin lagi Sama penampilan aku Ritual Ya dia lagi nyari Aktivitas Iblis gitu disini Dia kayak Ngeluarin mantra-mantra gitu Keboom Dan Pepper seal ini Kertas segel ini Terbang ke langit Seperti Lalu Berubah menjadi Gate Pendant Gate Gate itu Giyok ya Kalau gak salah Pendant Giyok gitu Seperti yang dipake Sama Auntie Ying Oke Sama si Ying ya Dan semua orang tuh pengen Ngancurin Pendant Giyok itu Tapi dia gak mau Ngelakuin itu Jadi Pendeta itu langsung Ngambil Pendantnya Tiba-tiba Giyok itu langsung Nyala Meledak Ijo Terus dia juga Kena ledakan itu Yang terakhir aku tau Aku Cuman lagi muntahin darah aja Kok gue kayak Ngedengar suara Ya Gitu ya Kaget gue Rasanya gak ada apa-apa Terus seluruh warga desa Berkaburan Karena takut Dan Pendeta Tawis itu Kembali ke Kuilnya Untuk Menyembuhkan diri Terus apa yang terjadi Sama kamu Kalau misi itu Dan aku Udah telat Kita Dikit lagi Padahal Sampai ke Kapal itu Untuk Kabur dari Untuk meninggalkan Desa ini Tapi Sesuatu itu Kayak Menabrak aku Dengan sangat Keras Lalu aku pingsan Bangun-bangun Aku udah kayak gini Tante Ying Tante Ying Dia yang punya Kedai Tehnya itu Apakah Pendeta Tawis itu Pernah Balik lagi Aku gak tau Aku gak pernah liat Dia lagi Semenjak itu Yun Wow Dari mana kamu datang Apakah kamu seorang Immortal Apa Kamu muncul Dari dalam tanah Aku denger sih Immortal itu bisa Berjalan-jalan Lewat bawah tanah Bener gak sih Ini light namanya Temen aku Oh temen Ada sesuatu Dengan pipanya Apa Oh Yang mulia Immortal Suka sama lagu saya ya Ini ada suatu Kebanggaan Untuk melakukannya Lagi Oh enggak Jangan-jangan Kita udah cukup kok Enjoy dengan Penampilan pertama kamu Ya Maksud aku Waktu dia mainin Lagu itu Kekuatan pipa itu Menghilangkan Atau mengusir Mengusir Banaspati Di sekitar Beneran Beneran Apakah itu Karena Aku punya Potensi Immortal Aku denger dari orang-orang Bilang Dengan Kesetiaan bertahun-tahun Makhluk sepertiku ini Bisa menjadi Immortal Juga Apakah kamu ingin Mengangkat aku Jadi muridmu Master Ya satu-satu hal Yang dia Setia Lakuin itu Cuman Keinginan dia Untuk menjadi Rockstar I'm humble Itu kalau Diterjemahin Apa yang enak ya Kayaknya Aku tersanjung Tapi Aku tuh bukan Master Kalau kamu tertarik Kenapa kamu Enggak bergabung aja Dengan kami Untuk latihan Bareng-bareng Hah kamu Beneran Wait Are you serious Tentu Kita bakalan bisa Minta Kita bakalan Bisa Dapat bantuan Dengan kemampuan Pipa kamu Untuk mengusir Para Makhluk api Itu Itu bener-bener Keuntungan luar biasa sih Buat Investigasi kami Maksud kamu Aku bisa jadi Teman kalian juga Apa kita bener-bener Bisa ngandelin dia Yun Oh Iya Selamat datang Tuan Hantu Pipa Panggil aja Willow Kan sekarang juga Udah temenan kan Bagus Karena kita team Kita coba cek dah Di bawah sana Ada goa Oke Pasti ada sesuatu Yang penting Disitu Wow Oke ada tombol Baru lagi ya Oh gitu Oke oke Kita cek dulu Takutnya ada sesuatu Yang muncul lagi Gak ada Kita gak bisa naik juga Harusnya sih kita bisa kesana ya Tapi kita coba ke bawah dulu Tadi suruhnya ke bawah Langsung ilang Terus apa Ini Dibakar Racunnya terlalu kuat Aku inget ketika aku pertama kali datang ke desa ini Semua orang tuh bilang untuk Jangan ke goa ini Kamu mungkin bisa keracunan Apa orang-orang yang sebut Miasma itu datang dari mana Racun itu datang dari mana Gak tau sih Gak tau sih Dengar-dengar sih Dari gudang anggur gitu Wine cellar Gak ada satu orang pun yang tau Kenapa Miasma itu bisa muncul Orang-orang cuma berasumsi Mungkin karena kelembapan Dan kegelapan Yang nyebabin itu Gak mungkin sih Ada kelembapan Yang bisa Membuat Racun kayak gini Pasti Sesuatu yang kuat Kayak si Powerful Yaokua ini Lagi mengintai Dari dalam Nah itu Bener Tepat Kayak si Tauis itu bilang Dia bilang ada monster Di goa ini Yang Ngebuat Kabut-kabut gitu Itu artinya Yaokua yang kita cari ini Mungkin dia ada di dalam Kamu liat ada Bukaan kecil disitu Mungkin kita bisa Masuk ke dalam Bukaannya terlalu kecil Mungkin Anak kecil yang bisa Masuk ke situ Aku gak mungkin bisa masuk Tapi Karena ada Retakan di Dinding itu Mungkin kita bisa coba Berarti kita Ancurin sih Harusnya Gak ada apa-apa lagi ya Oke Eh Salah Gue yang kaget Wuh Baunya Gawat Racun itu menyebar Kita harus keluar Dari sini sekarang Ah Lebih bagus di luar sini Iya Kabut-kabut di dalam Itu lebih bahaya Yun Kamu gak apa-apa Ya aku baik-baik aja Makasih kita Untungnya bisa Keluar dengan cepat Tapi Semakin ke dalam Kita Racunnya pasti Akan lebih bahaya Dan bagaimana mungkin Kita bisa ngelawan Apapun yang ada Di dalam sana Kita gak boleh Ngambil resiko Harusnya kita Jangan ancurin dong Dari awal Kita harus jaga Jarak dulu Dari tempat ini Yun Aku tiba-tiba inget Si pendeta Taois itu bilang Kalau dia punya Resep alchemy gitu Yang namanya Violet Snow Medicine Itu bisa Melawan Racun dari Miasma Eh Poison of the Miasma Ya itu bakalan Sangat membantu sih Mungkin Kita Udah saatnya Ketemu dia Si pendeta ya Wilo bilang Dia udah balik Ke kuil Ya kan Iya Taois itu tinggal Di Gunung Oh Bambu Brok Village Kalau kita punya Kapal Kita bisa Nyampe sana Oke Pergi Oke Tapi caranya Gimana Oh 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 iya Kan kita udah bisa Ngelawan itu Iya Dia ada di bawah Situ Oke Apa nih Spider Venom Coba kita Cek dulu Oke Gimana saya bisa Bantu Kamu tau Dari mana Pendan Giyok Punya Ying itu Berasal Nggak tau Dia Yang Selalu pake Itu sih Setau aku Dari dulu Ada lagi Apakah kamu pernah Dengar tentang Desa Bambu Brok Pastinya Desanya juga Nggak jauh kok Dari sini Banyak Banget Warga Yang pergi Kesana Untuk Berdagang Dan Mengunjungi Saudaranya Tapi Aku Nggak tau Keadaan Disana Kenapa Kamu Nggak tau Tuti itu Cuman Ngawasin Desa Disini Aja Kalau Warga itu Keluar Dari Kota Jadi Aku Nggak bisa Ngeliat Apapun Lagi Ketika Mereka Keluar Dari Desa Ini Mereka Bilang Kalau Mereka Bakalan Pergi Ke Bambu Brok Dan Itu Saat Terakhir Aku Bisa Melihat Mereka Jujur Aja Aku Juga Pengen Tahu Siapa Yang Mereka Lakukan Disana Little Faith Pasti Udah Dewasa Dan Anaknya Amber Itu Cowok Cewek Mohon Maaf Tapi Itu Bukan Masalah Anda Ya Tuhan Ini Cuman Aku Belum Pernah Ngobrol Lagi Sama Siapapun Setelah Bertahun Tahun Lamanya Kalau Mister Eh Mister Master Rewinder Ini Nyebrang Ke Desa Sana Tolong Untuk Check-in Mereka Ya Aku Pengen Tahu Mereka Itu Back-back Aja Atau Nggak Ada Lagi Nggak Ada Oke Iying Kita Udah Nggak Bisa Masuk Dan Banyak Spider Venom Kita Juga Nggak Punya Memory Item Berarti Kita Nggak Bisa Ke Shrine Oh Ye Nah Kayak Perahu Kapal Perahunya Masih Bagus Yuk Pegi Oke Ya Seperti Yang Gue Bilang Di Tengah-Tengah Kalau Misalkan Video Ini Gabungan Dari Level 3 Sama Setengah Perjalanan Gue Di Level 4 Soalnya Gue Di Level 4 Itu Main Lama Sampai Hampir 2 Jam Jadi Setengah Gue Gabungin Kemari Biar Video Kali Ini Tuh Nggak Terlalu Pendek Di Next Kita Bakalan Nyampe Di Bambu Brook Village Masalah Apa Yang Akan Menunggu Kita Di Sana Kita Ketemu Lagi Di Level Selanjutnya Ya Terima Terima Bye Bye Bye